Terkait kebakaran di Mapoldai, Jawa Tengah, Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabit Humas, Poldai, Jawa Tengah, Komisaris Besar, Aloysius Lilik Darmanto. Kita langsung bersama, selamat siang Pak Komis Aloysius. Pak, bagaimana situasi terkini bisa Anda gambarkan di Mapoldai, Jawa Tengah, Pak Aloysius? Selamat siang. Ya, maaf sekali Pemirsa, kami memiliki sedikit kendala teknis dan kami akan memberikan gambaran kepada Anda betapa hebatnya sebuah kebakaran yang terjadi di Mapoldai, Jawa Tengah. Ini dia, Pak Mirsa, kami berusaha kembali menghubungi Kabit Humas, Poldai, Jawa Tengah, yakni Komis Aloysius Lilik Darmanto untuk memberikan keterangan terkini dan juga menggambarkan situasi terkini bagaimana proses pemadaman api di sana. Di mana markas Poldai, Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan Semarang ini memang terbakar dan laporan masuk terjadi sekitar pukul 11 siang. Dan api terlihat membakar salah satu gedung bertingkat 3 di bagian tengah komplek tersebut. Dan dari Pantau Metro TV, api membakar sebagian besar gedung SDM yang berada di lantai 3. Ya, kembali kita akan menghubungi Kabit Humas, Poldai, Jawa Tengah, Komisaris Besar, Aloysius Lilik Darmanto. Selamat siang, Pak Aloysius. Pak, selamat siang, Pak. Ya, Pak, bagaimana situasi terkini di Mapolda, Jawa Tengah hingga saat ini, Pak? Informasi yang akan dapat, saya kebutuhan otw ke-temaran dengan memulai Mapolda. Ya, bahwa api informasi kan sudah mulai badan, diharapkan tidak merambat kemana-mana, Pak. Itu yang terbakar memang gedung B, di belakangnya gedung A. Mulai dari tingkat di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Termasuk aula yang sering kita gunakan untuk kejahatan-kejahatan, Pak. Baik. Pak Aloysius, sudah adakah laporan mengenai korban luka ataupun bahkan korban jiwa? Sementara, Alhamdulillah yang kami terima informasi, itu tidak ada untuk korban jiwa maupun yang lainnya, begitu. Baik. Pada saat kejadian, memang seluruh anggota ini sedang berada di mana, Pak? Alhamdulillah, aktivitas sejahat yang itu biasa, yang dilakukan. Jadi sedang melakukan aktivitas biasa, begitu? Ya, betul. Kami juga memiliki laporan ini bahwa gedung SDM di lantai 3 ini atapnya rubuh, Pak. Hingga saat ini apakah sudah ditemukan penyebab pasti dari kebakaran, begitu, Pak Aloysius? Untuk sementara, kita belum bisa menyakutkan penyebab kebakaran, karena itu harus melalui penyelidikan yang lebih intens. Kita akan menunggu bagaimana hasil peselapor yang akan menyelidiki penyebab yang sebenar-benarnya itu dari mana, begitu. Baik. Tadi Pak Aloysius mengatakan semoga tidak menyebar begitu di sekitar dekat Komplek Mapolda. Apakah ada pemukiman atau gedung lain, Pak? Gedung yang lainnya. Kita kan punya ada 3 gedung. Gedung A, gedung B, gedung C, dan satu lagi yang berdekatan dengan dekat C, gedung C, A, D. Yaitu gedung lantas itu. Baik. Jadi kami tidak bisa langsung mengetahui informasi dadar-dadar di lapangan. Sekarang, beserta rombongan Kapolda, melintur ke Semarang ini. Tadi kami kesehatan, 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 kesehatan pelukada di Onogiri. Baik. Hingga saat ini ada pemadam kebakaran yang sudah diturunkan, Pak? Informasi yang saya dapetin ada 4 unit, gitu. Sudah ada berapa? Maaf, Pak. 4 unit dipadamkan, ya. Kalau menggunakan presentasi, Pak, sudah berapa persen ini yang sudah berhasil dipadamkan, Api? Waduh, kalau presentasi saya tidak bisa lihat langsung, ya. Baik. Tapi yang jelas ada informasi bahwa sudah meredah, begitu ya, Pak? Informasi sudah meredah. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang muncul, lah, api-api itu. Baik. Terima kasih atas informasinya, Kompenspo Alesius Lilik. Dan kembali lagi nanti kami akan mengkonfirmasi mengenai situasi terkini terkait kebakaran di Mapolda, Jawa Tengah. Terima kasih, Pak. Selamat kembali bertugas. Sebanyak 74 tahanan Polda, Jawa Tengah dievakuasi menyusul kebakaran di Kedung B, Mapolda, Jawa Tengah. Mereka dipindahkan ke Mapolda, Restabas, Semarang. Kebakaran yang terjadi sejak pukul 11 siang tadi sempat membuat panik penghuni gedung Mapolda, Jawa Tengah. Api yang mulai terlihat di lantai tiga dengan cepat menjalar ke bagian gedung lainnya. Sekarang bahkan membuat atap gedung B ambruk dan menimpa sebuah kendaraan. Kepolda, Jawa Tengah, Irjen Pol Nur Ali tidak berada di Mapolda, Jawa Tengah saat kebakaran terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kebakaran di kantor Polda, Jawa Tengah, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan KB Tumas, Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol, Aloisius, Lili, Darmanto. Pak Lili, selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Iya, Pak Lili, kondisi terakhir saat ini bagaimana dengan kondisi kebakaran, Pak? Apakah sudah padam atau belum? Sementara masih mengarah ke padam, ya mudah-mudahan cepatlah ini kan upaya kita juga maksimal untuk segera bisa menyelesaikan itu, Pak. Baik, Pak Lili, ini yang terbakar bisa dikonfirmasi, Pak, ini gedung apa yang terbakar, Pak? A, yang terbakar itu gedung B, ya, gedung utama B, yang pertama itu kan A, B, kemudian C, ya, ini yang terbakar gedung B, itu. Oke, ini apakah sudah ada dugaan sementara, Pak, ini penyebab kebakarannya apa? Sementara belum ada yang baru saja kejadian, kan, kita harus melalui penyelidikan yang intensif supaya kita lebih jelas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu. Baik, Pak Lili, apakah ada korban dan kemudian bagaimana dengan proses evakuasi, Pak? Sementara yang saya terima informasi, Alhamdulillah tidak ada, gitu. Dan apakah proses evakuasi sudah dilakukan? Dan bagaimana dengan kondisi yang saat ini, yang tadinya bekerja di Mapolda Jatengah, Pak? Oh, sudah. Begitu mendengar api-api asap, kemudian dari anggota seluruhnya langsung ke bawah, itu, ke lapangan depan Polda, gitu, Pak. Itu. Mengambil atau menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, gitu. Yang jelas, Alhamdulillah, sementara tidak ada informasi korban jiwa, gitu. Kemudian tidak ada, lah. Ya, baik. Pak Lili, kami konfirmasi kembali, Pak. Ini gedung B itu gedung apa, dan kemudian biasanya digunakan untuk apa bagi Mapolda Jatengah? Ya, nama gedung B itu, di situ ada SDM, ada Intel, ada Retna, ada Bitcune. Ya, banyak ruangan-ruangan dari, apa, Satel Polda, gitu, Pak. Baik. Pak Lili, sekali lagi, Pak, ini yang terbakar gedung B dan C, atau B saja, atau apa sih, Pak? A, B, gedung B, ya. Di belakangnya gedung A, dekat Pak Polda itu kan, Kapolda itu kan gedung A, belakangnya gedung B. Terus belakangnya lagi, ke arah barat itu gedung C, gitu. Sementara yang saya dapatkan informasi gedung B, begitu. Baik, apa, Pak? Baik, Pak Lili, apakah gedung B ini betul-betul habis terbakar, apakah, atau hanya beberapa lantai saja, Pak, yang terbakar? Oh, ini saya lihat langsung di luar pangang, melalui, apa, B, B ini semuai, dari lantai bawah sampai lantai tiga, ini. Itu. Oke, dan apakah barang-barang apa saja, Pak, yang diduga sudah terbakar karena akibat kebakaran ini, Pak Lili? Ya, banyak, ya. Barang-barangnya ada komputer, laptop, kemudian yang lebih halus tadi, yang di, apa, di ruangan Intel itu kan ada alat-alat Intel yang cukup lumayan itu. Itu. Kendaraan ada juga di alaman itu. Lumayanlah kendaraan yang terbakar itu. Baik, Pak Lili, lalu kemudian bagaimana upaya dari Polda sendiri maupun dari pemadam kebakaran sendiri untuk kemudian membuat lokasi ini lebih aman, Pak, supaya tidak merempet ke gedung-gedung yang lain? Apakah itu sudah dilakukan? Dan kemudian bagaimana dengan arus lalu lintas, Pak? Apakah itu terganggu dengan adanya kebakaran ini? Oh, saya kira untuk SOP yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, mereka lebih tahu daripada kita. Dan dari pemadaman juga dibantu oleh alat yang kita miliki, yaitu yang biasa kita gunakan untuk demo itu, Pak. Jadi masalah teknis yang taksi kita serahkan sepenuhnya kepada Damkar untuk jangan sampai merempet ke gedung-gedung yang lain, begitu. Oke, apakah kemudian ada arus lalu lintas yang terganggu, Pak? Mungkin himbaun kepada warga sekitar untuk kemudian tidak melewati lokasi situ, Pak? Ya, kalau namanya kebakaran di mana-mana masih ya terganggu. Saya harapkan untuk masyarakat untuk tidak berhenti, untuk mengalangi jalan, begitu harapan kami. Karena lalu lintas daripada Damkar untuk mengisi air dan kembali memadamkan yang diperlukan itu. Baik, pertanyaan terakhir, Pak, ini berarti kondisi kebakaran sampai saat ini semakin membesar dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu atau sudah mulai padam, Pak, ini? Ini informasi terakhir sudah mulai padam lah, berkat dari rekan-rekan pemadam kebakaran itu. Baik, terima kasih, Pak Lili, atas informasinya telah berkembang bersama kami di berita satu. Pemirsa demikian tadi keterangan dari Kabupaten Umas, Polda, Jawa Tengah, Kombespol, Alisius, Lili, dan Manto yang menjelaskan bahwa telah terjadi kebakaran di salah satu gedung di kompleks Mapolda, Jawa Tengah, tepatnya di gedung B. Berdasarkan wancara kami dengan Pak Lili tadi, gedung B dengan tiga lantai sudah habis terbakar, namun demikian dengan kondisi terakhir kebakaran tersebut sudah mulai berhasil dipadamkan. Dan dari pihak Mapolda sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari wilayah Mapolda, Jawa Tengah, karena sampai saat ini pemadaman masih terus berlangsung. Kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya, tetap sama kami di Jurnal Siang.